Hai Hai Hehehe Hai 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 Jadi kita harus pria Kita harus jaga Maka dengan uang tahun ini Saya berharap Semua yang akan beri ini Memelihara daya krisis bangsa Karena saya bukan aktivis Saya tidak bilang lawan-lawan ya Kita melihara daya krisis Dan ini bisa menjadi hari Kebangkitan krisis nasional Kritis Kritis Jadi bisa juga Lalu sebut Kawan-kawan ini Yang sekarang sudah Kira-kira umur 70-70 tahun Ya Harif Lihara Menjadi Dengan ismenya adalah Kritisisme Kisah 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 Saya coba bercerita sedikit aja Waktu pendaratan Normandi Pendaratan Normandi Ada kapal komandonya Dalam samanannya disitu Menjadi panik Diancam oleh Ranjo Ranjo ini yang bisa memecahkan Cari solusinya Ada nasolasi Ranjo ini disemprot sama Lampir itu Pemadang kebakaran Sehingga Ranjonya gak bisa mau ditembak Meledak Akhirnya Ranjonya Nyingkil Inilah sebagai bukti Bahwa Sebenarnya Solusi itu juga Bisa jadi paut Maka Suara rakyat ini sangat Sangat penting Dan Kita juga Memahami Semakin kebawah itu Semakin gak ada kepentingan Ya Nah barangkali itulah suara yang benar Untuk itulah kita semua Yang terbukur disini Kita melakukan Ilham tahun Ya Umumnya sudah 70 lebih Pilihannya ada dua Ya Kita semua pasti mati Kita nunggu mati Sama Ngomong cucu Nyedati burung Atau nunggu mati sambil berbual Nunggu mati sambil berjuang atau nunggu mati nyedati burung Atau nunggu mati Jangan nyedati burung sendiri aja Belum Hahaha Ibu bawa sekalian Sebenarnya saya apresiasi Saya apresiasi Saya apresiasi Selamat Pesan saya adalah Pihara dan jaga Dari kritis kita Bangsa ini Kalau tidak ada Dari kritis Sudah melakukan kematian Mantap Itu tanda-tanda bahwa Bangsa ini akan mati Maka Mari kita Bersama-sama Mantap Kalau kita menghadapi kritis Khusus Kalau daya kritis Kita tinggi Lalu sekarang Gua gitu ya Kita gak akan terbawa kembangnya Dan ini tentunya berkata dengan Sumber dada Mangsa Marilah kita Bersama-sama Bagaimana kuantas Bangsa ini harus kita Tinggalkan Itu saja Saya Tetap berharap Angkat Tentu 74 ini Masih Memiliki daya kritis Mau memelihara Dan menjaga Untuk kita semua Terima kasih Mas Amri Mas Amri He? Mas Amri Ya Mas Amri Tapi Sementara ya Sementara Sementara Supaya orang Karena saya udah pension Gak bisa dulu Mas Amri Mas Amri Mas Amri Tindak PT BTI Itu tidak Dibawah TNI Dibawah Menteri B Oh gitu mantan jenderal kritis ada orang jawa sudah bila ulu yang berurusi ya 2% ada ini kurunsi ya ini yang satu faktor juga anggaran satu media bisa kalau korupsi 2% masih harga sopan aja diambil paruh inilah yang bikin bangsa ini Hai makanya kita harus tuntas lawan-lawan kita harus diselesaikan kejalanan tuntas terbuka ya gimana Natuna gimana Natuna ini Pak penyakit bangsa ini aku bergerak ya 2 kalau korupsi gak sopan maka luar biasa kalau ini di biasa itu gak masalah entah ini yang berarti yang mudah bahwa kita ada yang besar mudah-mudahan ya mudah-mudahan karena dalam ajaran Islam kan dibilang bahwa manusia terdiri dari berbangsa-bangsa dan akan diperkirakan Cina sudah 27 tahun terakhir ini perkembangan ekonominya sudah sampai 6% 6% itu 5% hanya untuk protein 1% saya kira pusing juga pejabatnya sana untuk mengatur kelebihan penduduk 500 maka sebenarnya ancamannya bukan hanya ancaman yang paling aktual adalah yang susah adalah yang namanya invasi senyap invasi senyap ini luar biasa mudah-mudahan kita sudah 74 tahun perdika bangsa ini sudah lebih pintar dulu terjadi globalisasi datanglah Belanda-Belanda kesini ini karena ditemukan langsung kuat dengan bendera BPC terjadi pergolakan di Kerajaan Banten ada yang menolak yang menerima elit bangsa yang namanya Pangeran Purbaya mengatakan apa ini kita musuhi WOC semuanya dagang singkat kapan kita dijadah 300 sekarang terjadi lagi di penghujung abad 20 terjadi globalisasi karena revolusi teknologi revolusi triple T yang itu bisa dikatakan jangan terulang lagi kita sudah 74 tahun tidak sekedar lagi terjadi lagi kita mengalami VOC kedua dan kita kalah VOC pertama itu kita kalah dan kita dijadah 354 tahun setelah 74 tahun ini ancaman kita juga VOC kedua ya VOC kedua jangan lupa kita tertulang lagi 74 tahun kita sudah mana-mana ya lebih cuma ada bahayanya kita semua ini sudah terpengaruh neoliberalis dan neo-capitalis ya orang sakni seperti apa ya kalah itu dulu berarti daya lima dikirim putri cantik ya datuk ya sekarang putri cantiknya diganti duit itulah bagaimana kita terpengaruh pikiran kita telah liberalis dan semua kalah sama duit dan inilah yang menjadi keprihatinan kita sesuai dengan pesan Bung Parno tentang ancaman nanti zaman lebih berat nah dengan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kuas padahan meningkatkan kesehatan yang paling gak asbinatural saja kita pelati kita berdoa mudah-mudahan baris ini tetap eksis eksis jangan sampai kita banyak dari itu terimakasih mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih